Intro Saudara informasi advertorial kali ini kita awali dengan informasi uji coba program akutan gratis bagi siswa SMP di Kabupaten Klungkung. Uji coba akutan gratis bagi siswa SMP ini dirangkai dengan menjemput para siswa SMP di Jalur Utara 1 pada Jumat lalu. Intro Diawali dengan mengumpulkan sekitar 20 armada angkutan pedesaan berwarna merah di desa Gambalan, belasan armada angkutan yang telah ditempel tulisan angkutan siswa gratis ini, selanjutnya dilepas Bupati Swirte untuk menjemput para siswa SMP yang sudah menunggu di titik kumpul penjemputan yang ada di sepanjang Jalur Utara 1. Bupati Swirte pun turut serta dalam mobil angkutan tersebut untuk merasakan suasana dan berbincang dengan para siswa sekolah. Sejumlah siswa di titik kumpul penjemputan nampak canggung akan memasuki angkutan saat mengetahui Bupati Swirte sudah ada di dalamnya. Bupati Swirte pun memanggil para siswa untuk naik dan berangkat menuju sekolah yakni SMP Negeri 2 Semarapura, SMP Negeri 1 Semarapura, dan SMP PGRI Semarapura. Bupati Swirte dalam kesempatan tersebut mengatakan, Program angkutan sekolah gratis dirancang beroperasi di wilayah Kecamatan Klumpung sudah ada puluhan kendaraan umum yang telah disiapkan untuk melayani rute yang ditentukan. Kondisi fisik dan kelayakan kendaraan menjadi salah satu syarat angkutan siswa tersebut. Jangan bersama dengan kedamaian Nah kalau sudah berhasil nanti, maka permajan ularan itu kita akan lakukan. Dan sekarang kita sedang menyusun buat koperasi yang mana dari koperasi itu nanti para pemudi bisa belajar berorganisasi yang baik. Dan dari ini juga saya harapkan para pemudi bisa menjadi pemudi yang baik di jalan dan masuk juga ke terminal. Nah ini semua rangkaiannya lah, tanpa kita sadari, memiliki karakter secara kesempatan juga. Karena di sini, di angkutan ini ada tulisan, dilarang menokok, dilarang menggunakan kerupakan dan lain sebagainya yang menunjukkan penyakit sosial selamanya. Kedepang apabila semua siswa sudah diarahkan untuk menggunakan angkutan gratis ini, Armada kendaraan akan dilakukan peremajaan dan rencananya para sopir angkutan sekolah ini nantinya akan dibuatkan suatu wadah koperasi. Buni Krista, Bali Seremonia Setelah melakukan uji coba angkutan siswa gratis, Bupati Kelungkung akhirnya secara resmi melaunching program angkutan siswa gratis ini. Acara resmian dilaksanakan di lapangan Puputan Kelungkung pada minggu malam. Angkutan siswa gratis merupakan aksi penyediaan transportasi gratis bagi siswa-siswa SMP di Kabupaten Kelungkung, Daratan. Aksi ini ditetapkan karena adanya peningkatan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang melibatkan siswa-siswa yang belum cukup umur membawa kendaraan sendiri di samping kondisi semakin menurutnya penggunaan angkutan umum di Kabupaten Kelungkung. Bupati Kelungkung menyampaikan saat ini pelayanan angkutan siswa gratis baru menyasar siswa-siswa SMP di Kelungkung, Daratan, khususnya yang bersekolah di SMP di Kecamatan Kelungkung. Kami tentu mengambil inisiatif bagian daripada gemasanti, gerakan masyarakat santun dan inovatif, maka kami berkesimpulan dan mengambil keputusan angkutan siswa gratis harus dilakukan di Kabupaten Kelungkung. Langkah ini sudah kami lakukan dengan menyiapkan anggaran yang cukup kemudian mengumpulkan semua sopir untuk menyiapkan kendaraannya untuk menjadi angkutan siswa gratis. Hasil yang diharapkan, di mana kecelakaan dan pelanggaran yang melibatkan siswa akan menurun. Karena saya yakin dengan angkutan gratis ini, jadi tidak ada lagi siswa yang membawa sepeda motor. Tetapi dari pantauan saya kemarin, ketika melakukan uji coba, masih banyak yang harus kita sempurnakan. Ya termasuk mengangkut gurunya, mengangkut siswa SD, SMA, itu semua harus dilakukan ke depan. Untuk menjalankan program ini, sebanyak 84 kendaraan disiapkan, terdiri dari mobil penumpang umum atau MPU 71 kendaraan dan bus kecil umum sebanyak 13 kendaraan. Dalam praktiknya, angkutan siswa ini dibagi dalam 4 kelompok terayak besar. Terayak utara sebanyak 2 terayak dengan jumlah armada sebanyak 21 kendaraan MPU dan terayak barat sebanyak 3 terayak dengan 3 kendaraan MPU dan 9 minibus. Sementara terayak selatan dengan 5 terayak akan dilayani sebanyak 28 kendaraan MPU dan 4 minibus. Sedangkan terayak timur dengan 3 terayak akan dilayani sebanyak 19 kendaraan MPU. Budi Krista, Bali Seremonia Impian warga Kelungkung, khususnya warga Nusa Penida, segera terwujud. Bangunan megah, rumah sakit pertama seluas 1,2 hektare di desa Pet Nusa Penida akhirnya selesai dibangun. Serangkaian dengan rampungnya pembangunan rumah sakit ini, beberapa waktu lalu dilaksanakan upacara melaspas, caru resigana, dan piodalan. Setelah rampungnya pembangunan rumah sakit pertama di desa Pet Nusa Penida Kelungkung, dilaksanakan upacara melaspas, caru resigana, dan piodalan di rumah sakit setempat. Dalam pelaksanaan upacara tersebut juga tampak hadir Gubernur Bali Mademangku Pastike, peserta istri Nyonya Ayu Pastike, didampingi Bupati Kelungkung Nyoman Suwirte, dan Nyonya Ayu Suwirte. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga meninjau sarana dan prasarana yang terdapat di rumah sakit pertama ini. Gubernur Bali mengatakan bangunan rumah sakit pertama sangat bagus. Begitu juga dengan peralatannya, hanya saja ada beberapa kekurangan yang diharapkan bisa segera dilengkapi. Sehingga pada saat diresmikan nanti, rumah sakit pertama bisa langsung beroperasi melayani penduduk di Nusa Penida. Kemudian bermanfaat untuk masyarakat Nusa Penida, terutama yang memerlukan penanganan darurat. Jadi tidak perlu lagi ke lungkung daratan. Ya kalau emaknya baik, kalau lagi tidak baik, dan malam hari misalnya bagaimana seorang ibu yang mempelahirkan, memerlukan tindakan operasi sesar misalnya, ya kan, tidak akan tertolong. Dalam menindak lanjuti hasil peninjauan, Bupati Suwirte mengatakan akan secepatnya melengkapi beberapa kekurangan tersebut. Bupati berharap agar rumah sakit ini nantinya dapat bermanfaat bagi penduduk Nusa Penida, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan darurat. Selain itu, Bupati juga memastikan seluruh warga ke lungkung dalam pelayanan kesehatan mendapatkan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Yang tentu manfaat seperti yang disampaikan tadi, manfaat utama kan selama ini apa yang terjadi masalah. Ketika masyarakat Musa Penida harus melayari kesehatan, misalnya melahirkan. Tengah malam harus dikirim ke lungkungan. Misalnya sakit-sakit keras, jantung dan sebagiannya harus dikirim. Nah tentu di sini itu yang menjadi prioritas kita. Jadi penanganan yang cepat, yang berisiko tinggi terhadap nyawa orang. Jadi persisal head coverage tentu, apalagi nanti setelah dilayani semua, masyarakat dengan jurni persisal head coverage, tentu pelayanan itu tidak bisa diabaikan. Dengan demikian nanti sejarah lah. Jadi pelayanan kesehatan di bayar di pemerintah, tempat layarnya bukan disiapkan di pemerintah. Rumah Sakit Pratama yang merupakan rumah sakit pertama di Nusa Penida ini, mempunyai fasilitas 48 bed pasien, dan memiliki fokus pelayanan sama seperti pelayanan di rumah sakit pada umumnya, yakni pelayanan kesehatan ibu, anak, penyakit dalam dan pedah. Rumah Sakit Pratama sudah merekrut 112 pegawai dari berbagai profesi di bidang kesehatan. Dan rencananya rumah sakit ini akan segera beroperasi akhir bulan November nanti. Budi Krista, Bali Seremonia Meski batal soft opening pada 28 Oktober lalu, namun rumah sakit daerah Bali Mandara tetap beroperasi melayani masyarakat Bali yang datang ke rumah sakit. Bahkan, pihak rumah sakit mengatakan telah menangani pasien sejak Sabtu sore pasca terjadinya demo di depan RS Bali Mandara. 28 Oktober lalu, sedianya dilakukan soft opening rumah sakit umum daerah Bali Mandara yang berlokasi di wilayah Sanur dan Pasar. Namun hal ini batal dilakukan lantaran aksi demo yang dilakukan ribuan warga Sanur dengan memblokade jalan bypass Ngurah Rai Sanur tepat di pintu masuk rumah sakit Bali Mandara. Meski batal melakukan soft opening, namun rumah sakit Bali Mandara tetap membuka layanan kesehatan bagi pasiennya. Bahkan rumah sakit Bali Mandara telah melayani pasien umum dan JKN di instalasi gawat darurat sejak Sabtu, persis setelah aksi demo usai. Sedangkan layanan rawat jalan dan rawat inap baru mulai beroperasi pada Senin 30 Oktober lalu. Itu harapan kami ke depan rumah sakit ini bisa mempunyai standar internasional tapi bukan rumah sakit internasional. Jadi standarnya pelayanannya yang akan kami siapkan dan terus kami kembangkan ke arah tersebut. Jadi siapapun bisa berobat di sini. Dan harapan Pak Gubernur sendiri bahwa rumah sakit ini diperuntukkan khususnya untuk orang miskin. Jadi kita sedang mempersiapkan termasuk untuk mengikuti akreditasi yang menjadi kewajiban dari pemerintah kita untuk mengikuti akreditasi nasional. Jadi ke depannya kita juga berkembang lagi, belajar lagi, mengembangkan diri untuk mengikuti akreditasi yang lebih tinggi. Dengan kualitas fasilitas terbaik, pihak rumah sakit Bali Mandara berkomitmen memberikan standar pelayanan internasional bagi setiap pasien yang datang, termasuk lebih mengutamakan masyarakat kurang mampu di Bali. Tim Liputan Bali Seremonia PSM Desa Hubung Kaja dan Pasar mewakili Bali dalam lomba PSM berprestasi tingkat nasional. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Bekerja Sosial Masyarakat PSM Desa Hubung Kaja dan Pasar Sabtu lalu dinilai oleh tim penilai PSM berprestasi tingkat nasional yang bertempat di kantor Desa Hubung Kaja dan Pasar. Pada kesempatan yang sama, juga sekaligus di launching toko serba ada milik desa. Empat pilar kebangsaan Kota Denpasar yakni pekerja sosial masyarakat atau PSM, Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan TKSK, dan Karang Taruna berhasil lolos menjadi duta terbaik di tingkat provinsi Bali. Dari prestasi ini, empat pilar Kota Denpasar langsung mewakili Bali dalam lomba empat pilar kebangsaan di tingkat nasional. Serangkaian hal tersebut, tim penilai PSM berprestasi tingkat nasional melakukan penilaian di Desa Hubung Kaja Denpasar. Adapun yang masuk dalam ajang lomba nasional ini, yakni PSM Desa Hubung Kaja, LKS Yayasan Penyantunan dan Pendidikan Anak Yatim Piatu Denpasar Selatan, TKS K Denpasar Timur, dan Karang Taruna Arta Dharma, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan. Wali Kota Denpasar, Rai Dharma Ujaya Mantra, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kadi Sosial Kota Denpasar, mengatakan empat pilar kebangsaan Kota Denpasar memiliki peran penting dalam turut serta melakukan percepatan penanganan dalam bidang sosial di Kota Denpasar. Sehingga langkah ini mendorong empat pilar masuk dalam sistem jaringan penanganan sosial di Kota Denpasar. Dapat dibuktikan oleh PSM di Desa Hubung Kaja yang diperlui oleh Bapak Inyo Mas Barat. Inilah yang kami sampaikan, Pak Bisa Sergar, mudah-mudahan apa yang telah dibuat dalam bentuk inovasi. Inovasi yang dilakukan ini mudah-mudahan memberikan nuansa yang lebih. Benar apa dikatakan Pak Sergar, kalau PSM itu sudah biasa bekerja. Jadi memang bekerjaannya bekerja sosial masyarakat pembangunan. Nah, jadi kami tidak cukup menilai hanya dengan paparan di Jakarta, tetapi juga kami ingin melihat langsung di lapangan. Nah, apa yang ingin kami lihat tentu karya-karya beliau ini. Apa yang dikerjakan sehingga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Sebetulnya tujuannya itu. Maka kualitas kehidupan akan menjadi lebih baik. Sebelum dinilai, berbagai persiapan juga telah dilakukan secara matang. Seperti persiapan materi presentasi yang telah disiapkan jauh sebelumnya sehingga dapat tampil maksimal. Usai penilaian PSM berprestasi tingkat nasional juga sekaligus dilaksanakan launching toko serba ada milik desa. Ikututku Satiawan, Bali Seremonia Di tengah kondisi pariwisata Bali yang mengalami kelesuan, Hotel Dianfaya Beach Resort Bali menggelar acara Summer Sunset Session di Sands Restoran Hotel Setempat. Kegiatan ini dimeriahkan dengan pagelaran DJ musik hingga fashion show. Untuk mengundang para wisatawan baik lokal maupun mancanegara agar datang menikmati liburan, pihak Hotel Dianfaya Beach Resort Bali mengandakan acara Summer Sunset Season di Sands Restoran Dianfaya Beach Resort Bali. Kegiatan ini tidak hanya bisa dinikmati oleh tamu yang menginap di Hotel Dianfaya, namun juga dapat dinikmati oleh para tamu di luar hotel. Beberapa fasilitas bisa dinikmati para pengunjung dalam event kali ini, seperti kolam renang, makan dan minum, sambil disuguhi hiburan musik DJ dan fashion show. Bahkan bila beruntung, tamu yang datang bisa menikmati door price yang disiapkan panitia, bahkan bisa sampai menginap satu hari hanya dengan biaya masuk sebesar 100 ribu rupiah. Selain bisa menikmati liburan bersama keluarga di kawasan hotel, pengunjung juga bisa menikmati sunset di Pantai Kuta yang jaraknya sangat dekat dengan hotel. Di Anfaya ini kita memiliki tempat yang sangat bagus untuk bisa menyelenggarakan party, event, yang mana kita memiliki sunset yang sangat bagus di Anfaya, karena kebetulan hotel kita berada di depan Pantai yang bisa sambil menikmati sunset, sambil bertemu dengan teman-teman, rekan-rekan bisnis ataupun keluarga, bisa menikmati kolam renang, fasilitas yang kita punya, mereka mendengarkan musik, DJ. Jadi di weekend, selesai bekerja seminggu, jadi mereka relax, santai di tempat kita, di hotel kita, sambil menikmati minuman, fashion show, DJ, tujuan kami seperti itu. Untuk membuat bahwa di Kuta itu masih ada tempat yang bagus untuk bisa seal and loud, untuk masih bisa bertemu dengan teman-teman, bertumpul bersama, sambil kita mendengarkan DJ dan musik. Dan mudah-mudahan dengan acara ini, pariwisata juga semakin meningkat, karena orang-orang dari luar, setelah melihat promosi yang kita buat, bahwa di Bali itu masih tetap ada aktivitas, di Bali itu pariwisata masih tetap hidup, masih tetap jalan. Di Anfaya Beach Resort Bali, merupakan hotel berbintang lima pertama, yang sepenuhnya dikelola dan dimiliki oleh Santika Indonesia Hotel & Resort. Hotel yang terletak di kawasan pantai Kuta Bali ini, menawarkan kemewahan terbaru, melalui pelayanan dan fasilitas terbaik, variasi kamar yang beragam, serta desain arsitektur dan interior, yang terinspirasi dari kearifan lokal. Made Muria, Bali Seremonia. Bintang Mandiri School Jimbaran, bekerjasama dengan PT BPR Pasar Raya Kuta, menggelar Olimpiade Matematika, IPA dan Bahasa Inggris, tingkat SD dan SMP, se-Kaupaten Badung dan Kota Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam menyambut hut Bintang Mandiri School ke sembilan tahun. Dalam mewujudkan visi-misi Bintang Mandiri School untuk menjadi tempat mendidik, membimbing, melatih, dan mengembangkan anak didik menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, terampil, berbudiluhur, serta berprestasi, Sekolah Bintang Mandiri School bersinergi dengan PT BPR Pasar Raya Kuta, menyelenggarakan Olimpiade Matematika, IPA dan Bahasa Inggris tingkat sekolah dasar dan SMP, sekabupaten Badung dan Kota Denpasar. Lomba Olimpiade yang mengambil tema BIMA School Smart Competition 2017 dibuka oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan, Wayan Widiyarta, didampingi pengelola Yayasan Bintang Mandiri School dan Direktur Utama PT BPR Pasar Raya Kuta. Olimpiade ini diikuti oleh siswa SD dan SMP dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun ini memperbutkan hadiah uang tunai, tropi, dan penghargaan. Kegiatan ini juga sekaligus dalam memeriahkan hari ulang tahun Bintang Mandiri School yang ke-9 tahun. Dengan kegiatan Lomba Olimpiade tentu akan dapat menelorkan siswa-siswa berprestasi nanti ke depan, baik di tingkat kebupaten, provinsi, nasional, maupun internasional. Kegiatan ini saya apresiasi dan sangat baik. Mudah-mudahan sekolah-sekolah yang lain selalu memberikan kegiatan-kegiatan ini kepada siswa sehingga anak-anak akan lebih siap untuk berlomba terkait dengan Lomba Olimpiade. Dan dengan kegiatan-kegiatan ini kami berharap bahwa kontribusi yang kami berikan kepada pihak sekolah yang bekerjasama kita ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengadakan pendampingan kemudian perlombaan-perlombaan, kita adakan seminar-seminar buat guru-guru, kemudian kita juga memberikan hadiah-hadiah untuk motivasi kepada setiap siswa di kelasnya setiap tahun ajaran itu yang juara 1, 2, 3 itu mendapatkan hadiah dari PT BPR Pasar Raya Kutu untuk menambah semangat belajar mereka. Tujuan kita bukannya untuk mencari juara bagaimana anak berani berkompetensi dan siap meladani apa tantangan semua ini. Kalau kita jadi juara kan berbeda. Tantangannya dia berani dalam pekanan apapun dia siap berjuang. Kedepannya ini menjadi sesuatu ajang setiap guru berkreatifitas yang tinggi. Dan juga kita punya IT yang artinya dimanapun sekolah belum punya IT sehingga kita berlomba-lomba di setiap sekolah membuat penyelenggara-penyelenggara ini dengan support team. Pada kesempatan tersebut juga ditampilkan kesenian kolaborasi Balaganjur dan tarik kreasi persembahan anak-anak Bintang Mandiri School. Sang Putu Wariyasa Bali Seremonia Saudara demikianlah informasi atsatorial kami. Berikutnya inilah perakiran cuaca untuk wilayah Bali berlaku hari ini. Berakhiran cuaca Bali Rabu 8 November 2017 Jemberana hujan ringan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius Tabanan hujan ringan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius Badung hujan ringan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius Giyanyar hujan ringan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius Klungkung hujan ringan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius Bangli Cerah Berawan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius Karangasem Cerah Berawan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Guleleng Cerah Berawan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius Danden pasar hujan ringan suhu 24 hingga 33 derajat Celcius Saudara informasi perakiran cuaca tadi sekaligus menutup rangkaian kompas Dewata pagi ini kami tunggu saran dan informasi Anda ke redaksi kami melalui telpon di nomor 0361-291-243 saya Putri Cahaya mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda selamat pagi dan sampai jumpa Kompas TV independen terpercaya Om Santi 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 Om terima kasih atas perhatian